Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Gardi Subdub, atau juga disebut Pulau Kepiting, adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Lepas Pantai Karibia Utara Panama, dan telah menjadi rumah bagi masyarakat suku guna, selama lebih dari 200 tahun. Pulau Gardi Subdub menyerupai galangan kapal kontener, dengan tempat tinggal kecil berwarna cerah yang saling berdempetan. Pulau ini merupakan salah satu dari 365 pulau di Kepulauan Sanbelas, lepas Pantai Utara Panama, yang sebagian besar tanpa penghuni. Sebenarnya terdapat empat pulau lain yang berada di dekat Gardi Subdub, namun Gardi Subdub adalah pulau terbesar dan terpadat dari pulau-pulau di dekatnya. Meskipun terbilang besar dibanding pulau lainnya, Gardi Subdub hanyalah sebuah pulau yang memiliki panjang 400 meter dan lebar 150 meter. Menilik catatan sejarah, daratan di atas Gardi Subdub telah lama ditempati manusia. Orang pertama yang mendiami pulau ini adalah orang-orang dari suku guna. Masyarakat adat guna telah menduduki pulau sejak sekitar pertengahan tahun 1800, ketika mereka meninggalkan kawasan hutan pesisir dekat perbatasan Panama-Kolombia untuk membangun perdagangan yang lebih baik dan menghindari hama pembawa penyakit. Awalnya, pulau ini memberikan perlindungan bagi suku guna dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan ular berbisa di daratan utama dan perbatasan Kolombia. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di atas pulau terus berkembang, dan kini Gardi Subdub memiliki hampir 1.300 orang yang tinggal di pulau yang luasnya hanya sekitar 4 lapangan sepak bola saja. Populasi yang terus membengkak menyebabkan tidak ada lagi ruang untuk memperluas rumah, dan hanya menyisakan sedikit untuk bermain bagi anak-anak. Ini benar-benar kehidupan yang penuh sesak di daratan yang dikelilingi air lautan. Tidak ada kendaraan darat di sini, perahu merupakan satu-satunya yang biasa masyarakat gunakan. Pulau dengan sedikit pohon ini memiliki beberapa fasilitas berupa sebuah sekolah dasar, sebuah gereja baptis kecil, dan dua wisma yang sangat sederhana. Seluruh pulau dipenuhi dengan rumah-rumah multigenerasi yang terbilang sederhana. Kebanyakan rumah hanya berupa kumpulan dinding papan dan bambu dengan atap yang terbuat dari kombinasi seng, terpal, dan palem. Beberapa rumah yang dibangun dari balok beton justru menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan keterlibatan penghuninya dalam perdagangan penyelundupan narkoba yang berkembang pesat di Kepulauan Karibia, yang memiliki lebih dari 300 pulau ini. Sebagai sumber listrik, masyarakat setempat telah memiliki sumber listrik mandiri dari panel surya yang dipasang di atas rumah. Toilet-toilet tersebar di tepi gardi subduk, melayang beberapa meter di atas permukaan air laut dan karang. Pembungkus makanan dan botol plastik terombang ambing dan membentuk lingkaran tebal di sekeliling pulau. Masyarakat suku guna di pulau ini ditopang oleh keanekaragaman hayati. Laut, hutan bakau dan hutan di sekitar daratan menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Para lelaki berburu dan memancing untuk menyediakan makanan laut, dan menjualnya ke restoran-restoran terbaik di Panama City. Dalam beberapa dekade terakhir, suku guna telah bergerak menuju perekonomian yang berbasis pada pariwisata, dan menyediakan layanan kepada pihak luar. Mereka mendapatkan tambahan uang dengan menyediakan makanan, cindera mata, dan artefak budaya kepada wisatawan. Namun mengizinkan pengunjung ke pulau-pulau tersebut, hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari para pelaut. Orang luar tidak diizinkan memiliki properti atau menjalankan bisnis di sini. Komunitas guna memiliki otoritas tradisional yang dikenal sebagai sailas, atau kepala suku dalam bahasa guna, dan argers, atau jurubicara kepala suku, yang mengadakan pertemuan rutin untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Namun kini, kehidupan warga di pulau kecil ini mulai terancam kenaikan air laut. Peneliti menyebutkan bahwa di masa yang akan datang, tempat ini bakal tenggelam di sapu air lautan. Bahkan banjir dan badai yang pernah terjadi sebelumnya, telah membuat kehidupan di pulau ini semakin sulit, yang berdampak pada perumahan, air, kesehatan, dan pendidikan. Cuaca ekstrim seperti ini diperkirakan akan semakin sering terjadi, seiring dengan semakin cepatnya krisis iklim. Volume kenaikan air laut terus terjadi dan mengancam kehidupan penduduk. Meskipun tindakan mendesak pemerintah masih dapat memitigasi skenario terburuk perubahan iklim, para ilmuwan yakin akan kenaikan permukaan air laut secara global, yang akan merusak kelayakan hunian di pulau padat penduduk tersebut. Bahkan pada tahun 2008, tempat ini pernah dilanda banjir hebat. Air laut yang meluap masuk dan mengenangi isi rumah mereka. Sejak tahun 2010, masyarakat enggan menerima apa yang mereka anggap sebagai satu-satunya solusi nyata dan berkelanjutan, yaitu relokasi ke lokasi yang lebih aman di daratan. Meski rumahnya terancam terendam banjir, masyarakat tak berencana meninggalkan gardi subduk. Bahkan, beberapa dari mereka berharap bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk keluarga mereka, jika tetangganya pindah ke tempat relokasi yang disediakan pemerintah. Setelah bertahun-tahun melakukan advokasi yang dipimpin masyarakat dan LSM. Tahun 2017, Kementerian Perumahan Panama berkomitmen untuk membangun 300 rumah baru di lokasi daratan. Namun rencana ini lagi-lagi tertunda. Setelah tertundanya pelaksanaan komitmen ini, Presiden Panama telah berulang kali berjanji bahwa lokasi baru telah siap pada 25 September 2023. Akan tetapi hingga kini relokasi itu belum juga terwujud, dan jadwalnya kembali diundur ke tanggal 29 Februari 2024. Singkatnya, Gardi Subduk merupakan sebuah pulau kecil yang memiliki masalah besar dan kompleks. Seiring dengan perubahan iklim yang memburuk, kenaikan permukaan air laut terus mengerogoti tempat ini dan mengancam kehidupan di atasnya. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, air laut benar-benar mengambil alih gar di subduk dan hanya menyisakan kenangan yang mengapung untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!